Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 sampai dengan 15 di video ketiga. Pastikan kamu udah jawab dulu soal yang ada di description video, nanti kamu bisa coba dulu baru dengerin pembahasan ini, oke? Nah, di soal nomor 11 ya, disini kita lanjut masuk ke topik kestimbangan kimia. Nah, katanya ada kestimbangan reaksi untuk 2SO2 ya, oke? Oke, 2SO2 kemudian menjadi ditambah sama O2 ya, setimbang menghasilkan 2SO3 gitu. Dimana semua komponen gas pada suhu sekian dimisalkan bahwa 1 mol SO2 dimasukkan ke wadah. Oke, oke. Pertanyaannya berapa konsentrasi dari SO2 dan O2 dalam kestimbangan? Nah, untuk model begini kita buat aja proses awal, kemudian proses reaksi sama keadaan setimbangnya. Nah, perhatikan bahwa untuk yang ada di kiri selalu kita kurangin jumlahnya, yang kan kita jumlahin ya. Nah, perhatikan untuk molnya. Pertama SO2 dimasukkan 10 mol, kemudian O2-nya... Bentar, saya ganti warnanya aja ya. Wait. Eh, gimana nih? Bisa ganti warnanya apa ya enaknya. Kalau untuk yang SO2 itu awal dimasukkan 10, kemudian O2-nya 8, kemudian pada kesetimbangan SO3-nya ada 4. Oke, 4. Nah, SO3 di awal 0 ya. Maka untuk mencapai 4, dia harus ada 0, tambah berapa biar 4 ya? 4 juga kan? Karena di sini ada 2... Eh, wait. Di sini ada 2... Bentar. Karena di sini... Eh, gimana nih? Banyak banget coretannya. Bentar ya. Nah, karena di sini ada 2 mol SO3 dan ini hanya ada 1 mol O2, maka perbandingannya 1 banding 2. Jadi, kalau misalnya ada 4 mol SO3, itu setengah... Berarti otomatis O2-nya setengahnya. Berarti setengah dari 4 berapa? Jadi 2 ya. Kemudian, O2-nya gimana SO2-nya? Berarti ini kan sama-sama 2 ya. Ini 2, ini juga 2. Maka perbandingan mol-nya sama. Nah, kalau di sini ada 4, maka otomatis di SO2-nya juga 4 mol. Nah, pertanyaannya berapa konsentrasi dari SO2 dan O2 di kestimbangan? Berarti yang ditanya yang reaktannya. Maka kita kurangin aja ya. Maka hasilnya 8 dikurang 2, itu 6. Kemudian 10 kurang 4 adalah 6 juga. Nah, di sini pertanyaannya konsentrasi, bukan mol. Ingat, volume daripada sistemnya tadi adalah 1 liter. Masih ingat untuk mencari mol bagaimana? Mol itu adalah, yang udah kita bahas sebelumnya. Ya, mol adalah molar dibagi dengan volume ya. Berarti molarnya... Sorry, saya kebalik nih. Mol adalah molar kali volume sebenarnya ya. Mol adalah molar dikali volume. Kalau mau cari molar, berarti mol per volume ya. Oke, berarti molnya untuk si... Berarti untuk molar dari SO2 itu adalah molnya 6 dibagi sama volumenya 1. 6 molar. Sama juga ya untuk O2. Berarti karena juga 6 mol, 6 dibagi 1 juga 6 molar. Maka jawabannya adalah yang... Keduanya 6 ya. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 11. Paham ya? Oke, lanjut nomor 12. Masih topik kesetimbangan kimia. Kita bahas nomor 12 sekarang. Reaksi kesetimbangannya adalah A ditambah dengan B. Setimbang menjadi C ditambah dengan D. Dalam wadah yang juga volumenya 1 liter. Kemudian konsentrasi gas-gas dalam campuran kesetimbangan. Ingat, pada kesetimbangan. Jadi, ini udah kondisinya kesetimbangan gitu ya. Pada saat setimbang, itu untuk A konsentrasinya adalah 0,5. Saya ganti warna penanya biar beda sama tulisan reaksinya aja. Untuk A itu 0,5. Untuk B-nya adalah 4 molar. C-nya adalah 6 molar. Dan D-nya adalah 8 molar. Pertanyaannya berapa molar harus ditambahin ke dalam campuran ini untuk mencapai konsentrasi A 1 molar? Oh, oke. Berarti dia maunya A-nya 1 molar ya. Jadi, anggap ini keadaan ketimbangan awal sebenarnya. Ini kesetimbangan awal. Kesetimbangan awal. Nah, jadi nanti kesetimbangan awal ini akan menjadi reaksi mula-mula di kesetimbangan kedua. Karena ini kayak soalnya ada kesetimbangan kedua. Karena tiba-tiba nanya berapa mol D harus dimasukkan untuk mencapai A 1 M gitu ya. Jadi, kita anggap nanti begini konsepnya. Kesetimbangan kedua itu adalah A ditambah dengan B menghasilkan C ditambah dengan D. Kemudian, pertanyaannya kita sama aja. Tetap keadaan awal reaksi sama si setimbang. Nah, bedanya di sini yang dimasukkan itu ada si A-nya bertambah ya. Jadi, 1 awalnya 0,5. Berarti reaksinya kayak dibalik sebenarnya. Jadi, di sini reaksinya boleh saya tulis jadi begini sebenarnya. Jadi, C tambah D gitu ya. Jadi, C tambah D setimbang menjadi A ditambah B. Karena A-nya bertambah kan. Maka, dia ada di produk. Ini kurang. C-nya tadi berapa awalnya? 6 molar kan? 6. Kemudian, D-nya adalah 8 molar. Kemudian, A-nya adalah 0,5. Kemudian, B-nya adalah 4. Nah, agar A-nya menjadi 1 molar. Berarti kan A 1 molar berapa mol? Kalau A itu adalah 1 molar. Berarti mol-nya adalah molar kali volume kan? Molarnya 1. Volume-nya kebetulan juga 1. Tadi diketahui di soal. Jadi, 1 juga. Maka, mol-nya di sini jadi 1. Gimana caranya biar 1? Maka, otomatis... Kan tadi 0,5 ya? Biar 1 pasti tambah 0,5 kan? Nah, jadi otomatis di sini tambah 0,5. Maka... Kalau begitu... Berapa mol D? Berarti D yang ini ya. 0,5. Perhatikan ya. Perbandingan konsentrasinya itu... Perbandingan mol-nya sama-sama 1 kan? A dan D. Maka kalau A-nya nilainya adalah 0,5. Maka D-nya juga 0,5. Jadi, D adalah 0... Eh, sorry. Maka D-nya juga nilainya 0,5. Maka, pengurangannya berapa? 7,5 ya. 7,5. Kemudian... Ya, itu nilai mol-nya. Berarti, otomatis D yang harus... Oh, sebentar. D yang harus dimasukkan ya. 7,5 ya. Oke. Jadi, akhirnya nilainya adalah... 7,5 untuk mol D yang harus ditambahkan dalam campuran ini ya. Maka hasilnya adalah yang... Awalnya dia berapa, D? 8. Kemudian, 7,5 ya. Sisanya. Sekitar 8,5 ya. Harusnya jawabannya... Oh, iya. Sorry. Jawabannya berarti yang ditambahin tetap 0,5. Maaf ya. Jadi, jawabannya harusnya yang B. Sudah sih, selesai. Jawabannya adalah yang B ya. Untuk soal nomor ini. Oke. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nomor... 13. Good. Nah, nomor 13. Itu dalam pelarut air. Oke. Kita buat. Pada temperatur 25 terjadi kesetimbangan. Oke. Berarti temperaturnya 25. Kesetimbangannya adalah NH3 ditambah sama H2O. Setimbang menjadi NH4+. Ditambah sama OH-. Semua fasenya... Oh, sorry. H2O itu fasenya liquid. Yang lain fasenya akuo semua. Ya. Kemudian nilai PKB-nya 4,8. Nah, diketahui nilai PKB-nya 4,8. Atau kalau saya buat nilai KB-nya jadi berapa? 10 pangkat min 4,8 kan? Karena KB itu 10 pangkat min PKB. Lalu pertanyaannya, berapa nilai PKA untuk NH4+. Itu kan reaksinya dibalik sebenarnya. Jadi NH4+, itu reaksi kebalikan dari... Ini kesetimbangan 1. Ini kesetimbangan 2. NH4+, yang fasenya akuos. Ditambah sama OH-. Fasenya akuos. Eh, sorry. Tambah H2O. OH-. Ditambah H2O ya. Eh, berarti nggak dibalik ya. Liquid itu hasilnya adalah NH3 ditambah H3O+. Pertanyaannya berapa sih nilai PKB-nya? Nah, sebenarnya ini kan spesinya sama. NH3 itu adalah hasil dari reaksi kesetimbangan awal. Dimana di sini menghasilkan ion OH-. Maka sifatnya adalah basa. Maka yang diperoleh adalah KB. Atau kesetimbangan ionisasi basanya. Disosiasi basa. Atau ionisasi basa. Sedangkan untuk reaksi kedua, diperoleh H3O+, maka otomatis kita akan mencari nilai KA. Maaf, ini salah tulis saya berarti ya. Bukan PKB, harusnya nilai PKA-nya. Gitu. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya reaksi ini kan sebenarnya melibatkan spesi yang sama. Simpelnya begini sih. Kalau sama reaksinya. Bahwa ingat kalau KA ditambah sama KB itu kan sama dengan... Kok tambah sih? Dikali ya, sorry. KA dikali dengan KB itu adalah KW. Kalau masih ingat ya. Jadi, itu KW. Jadi, KW itu berapa nilainya? 10 pangkat min 14 kan. Berarti kalau kita mau nyari KA sama dengan KW per KB kan. Nah, KW-nya berapa? 10 pangkat min 14 dibagi sama 10 pangkat min 4,8. Berarti 10 pangkat minus 9,2 ya. Ya, itu KA-nya. Berarti otomatis PKA-nya berapa? Ya, 9,2. Kayak mencari pH juga sama. Maka jawabannya adalah yang... Yang D ya. Untuk soal nomor 13. Paham ya? Gampang. Lanjut, 14. Nah, 14 ini... Berikut ini adalah reaksi asam hipoklorid dalam air. Berarti HOCl hipoklorid ya, ditambah sama H2O setimbang ya. Menjadi H3O plus ditambah OCL min. Pertanyaannya apa yang terjadi bila ke dalam larutan ini ditambahkan sejumlah natrium hipoklorid? Jadi, ke dalam ini kita masukkan natrium hipoklorid, NaOCl. Ingat, NaOCl itu akan terionisasi menjadi apa? Na plus ditambah OCL min. Berarti sama aja kita sedang menambahkan apa? Sedang menambahkan konsentrasi... Sedang menambahkan... Bentar. Konsentrasi dari OCL min kan sebenarnya? Kedalam larutan ini. Jadi, kayak menambahkan si OCL min-nya. Jadi, sama aja kalau kita menambahkan konsentrasi suatu ion ke dalam arah kestimbangan tertentu, maka kestimbangannya akan bergeser ke arah yang berlawanan. Maka otomatis ingat hukum dari Lafoisse ya. Jadi, ingat prinsip Le Chatelier ya. Le Chatelier bahwa dia sifatnya adalah aksi sama dengan reaksi. Jadi, kalau misalnya kalian menambahkan di kiri, dia akan pindah ke kanan. Kalau menambah di kanan, pindahnya ke kiri. Jadi, otomatis di sini, karena ditambahkan di kanan, OCL min-nya akan meningkat. Maka, kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Berarti, kalau bergeser ke arah kiri, apa yang terjadi? HOCL-nya ya. HOCL dan H2O-nya akan bertambah. Jadi, HCL dan HOCL-nya itu akan bertambah ya. Bertambah. Sedangkan, HOCL min dan H3O+. Eh, sorry. Itu akan berkurang. Nah, itu harus diingat. Jadi, yang ini akan berkurang. Maka, kita pilih jawaban yang A. Kalau A, HOCL-nya katanya bertambah. Betul. H3O+,-nya nggak bertambah. Salah. Kemudian, untuk yang B, HOCL dan H3O+, berkurang. Salah. HOCL bertambah ya. Eh, bentar. HOCL-nya harusnya bertambah ya. Kemudian, yang C. HOCL-nya bertambah, tapi H3O+,-nya berkurang. Maka, jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Itu harus dipahami ya untuk soal ini. Maka, jawabannya adalah yang C ya. Untuk soal 14. Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 15. Nah, soal 15 itu adalah masih tentang... Oh, ini udah ngomongin reaksi lagi ya. Suatu eksperimen dibuat dengan mengukur laju hidrolisis metil etanoat. Reaksinya adalah CH3COCOCH3 gitu ya. Eh, ya bener. Ditambah sama H2O, itu hasilnya adalah CH3COOH. Dihasilkan hidrolisis ya. Ditambahin sama CH3OH. Jadi hidrolisis itu reaksinya pasti sama air. Jadi kalau ingat ya, kalau etil... Jadi kalau misalnya... Kok etil? Alkyl alkanomat. Ya. Alkanomat. Di hidrolisis ya. Hidro... Begini saya buat aja. Kalau seandainya ini dilakukan proses hidrolisis ya. Ya, hidrolisis. Maka nanti hasilnya adalah asam karboksilat ditambah sama alkohol. Gitu. Jadi itu hasilnya. Di sini katanya reaksinya lambat gitu ya. Dan tetapi reaksi ini akan terukur kesimbangan jika diasamkan dengan asam hidroklorida. Jadi kalau ditambahin suatu zat lain namanya hidroklorida atau HCL gitu ya. Maka dia akan lebih cepat reaksinya. Jadi fungsi HCL ini apa kira-kira? Asam hidroklorida ini kan? Fungsinya adalah untuk ngapain gitu. Ya tentu menaikkan laju reaksi. Dan peran dia adalah sebagai kata katalis. Karena dia mempercepat laju reaksi. Maka jawabannya adalah yang tepat itu adalah yang A gitu ya. Selesai. Gitu. Oke bisa dipahami ya untuk soal nomor 15. Baik sampai di sini dulu. Kita lanjut bahas soal 16 sampai dengan soal terakhir di video keempat. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.